Intro Sesuai dengan tugas popoknya memberikan nasihat dan pertimbangan baik diminta maupun tidak tapi nasihat dan pertimbangan itu ada koridornya koridornya adalah visi presiden oleh sebab itu kami pada posisi koridor visi presiden yaitu visinya adalah Indonesia yang maju berdaulat mandiri ya sehingga Indonesia yang maju berdaulat mandiri itu mempunyai kepribadian di Indonesia sebagai basisnya gotong royong ini khas betul oleh sebab itu solusi setiap permasalahan namanya gotong royong itu melibatkan masyarakat ini kultur Indonesia sejak dulu masyarakat menjadi bagian subyek dan obyek sekaligus jadi pada saat pengen merubah kualitas obyek subyeknya tadi juga diajak berbicara di dalam kasanah politik modern menjadi partisipatoris ya bukan top down diganti button up tetapi menyamping jadi lebih pemimpin bersifat sebagai teman sahabat yang juga mengembalakan mereka ke depan menjadi satu visi yang sama bukan dari top ke bawah dan sebaiknya dari bawah kemudian ke atas tapi menyampingnya ini yang kekasan demokrasi menjadi partisipatoris oleh sebab itu visi yang dibuat oleh presiden visi yang memberikan kemandirian berdaulat, mandiri, berkepribadian khas kegotong royongan maka semua stakeholder didapat proses ini sangat penting sekali sehingga masyarakat ini kemudian sekarang ini kami jadi one team press banyak hal yang kemudian menjadi merasa ditinggalkan yang menjadi problem tidak diajak bersama-sama jadi sebetulnya bukan substansi saja yang menjadi penting tapi proses merasa ditinggalkan itu menjadi bagian penting untuk melakukan public policy kita ini yang sehingga kami selain melihat visi-visi presiden secara normatif maka kemudian kami ngecek di lapangan apakah derivasi turunan ke bawahnya itu sama dengan textual yang ada ya misalkan negara hadir negara hadir ini apakah betul sudah dirasakan oleh masyarakat dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi basisnya adalah keadilan maka kita sudah memilih sejak founding wantes kita adil baru makmur ya ini sebetulnya masalah yang sangat serius yaitu social justice di satu pihak baru kemudian proses kesejahteraan lewat program-program negara kesejahteraan atau negara kesejahteraan itu saya kira yang yang sangat substantif di kita sehingga nas tim kita jangan tumpang tindih dengan sektor atau para menteri ya nanti menteri memberikan nas tim begini kita harus membuat nas tim yang betul-betul orientasinya empirik di lapangan itu sebetulnya seperti apa berarti atau grounded kita ngecek di lapangan sehingga ada masalah yang apa ya masalah karena ngecek di lapangan merasa diajak itu menjadi lebih penting di dalam gotong royong nilainya adalah mengorangkan orang pertama ada kajian akademik library ya ada beberapa catatan buku-buku yang ada yang kedua ada kajian yang bersifat di lapangan ya di lapangan itu seperti apa ketemulah dari konsep tadi dengan di lapangan itu setelah itu di cek apakah kelompok-kelompok yang heterogen bermacam-macam ini juga sudah tertampung aspirasinya maka kita menerima audiensi kita juga ngecek di lapangan misalkan kasus semen di Jawa Tengah di Rembang lama sekali kita kemudian turun di Rembang melihat masalahnya apa petani yang kemudian mempunyai sawah dibuat pabrik semen apakah dapat tetesan kesejahteraan dari semen itu tidak ada trickle down effectnya tidak terhadap itu maka kemudian mereka dilibatkan ya dilibatkan jadi pegawai kasar ada kemudian membutuhk komperasi dari itu sehingga dia merasa nyaman terhadap pembangunan itu itu harus dicek di lapangan dicek di lapangan tidak sekedar petaninya menjual sawah tapi setelah salah dijual terus dia mau hidup seperti apa ini yang kemudian harus ada community development yang harus dibawa kita turun ngecek di situ ngecek di situ ini yang yang harus kita lakukan ada masukan pilkada sebaiknya kapan biarpun keputusan itu 9 Desember tapi kita juga mengajukan pandemi seperti ini apakah masih tepat sehingga kemudian September diundurlah menjadi 9 Desember itu ini beberapa hal yang antara catatan visi dengan lapangan harus jangan di komprontatifkan tapi dikolaborasikan dikawinkan antara konsep yang di lapangan yang kekurangan dan konsep yang tekstual di dalam visi-visi seperti itu kalau petaninya kena lumpur kita wawancara ya kaki kita kita masukkan lumpur sama ada keekualitenya kalau menurut pendapat saya isu yang sangat krusial dan sangat mendasar yaitu isu tentang cara komunikasi yang bisa diterima rakyat kelihatannya memang sulit menjadi komunikator dia winter tapi yang dibicarakan tidak bisa diterima apa ini menyederhanakan materi yang sulit menjadi sederhana dan bisa logik menurut orang di bawah itu pekerjaan yang luar biasa jadi seorang komunikator yang baik adalah rasanya dimengerti oleh mereka jangan kemudian dia juga hanya menjelaskan untuk dirinya sendiri ini yang sangat mendasar program bisa bagus perencanaan bagus tapi diderivasi menjadi kegiatan kegiatan ini mengajak mereka gotong royong sebagai konsepnya Pak Presiden kepribadian yang gotong royong itu juga antara pemimpin dan masyarakatnya jangan ada jarak dia memang pemimpin yang disitu dia tahu persis permasalahannya ini komunikasi ini yang luar biasa yang lain tentang profesionalisme integritas ialah tapi tapi yang sangat mendasar dan berat adalah komunikasi saya setuju ada satu bukan tulisan tapi semacam pernyataan tetapi seperti kata mutiara tapi pernyataan untuk saya disini hari ini seperti ini prosesnya itu tidak mudah saya harus belajar dari bawah memerlukan geringat memerlukan kesungguhan memerlukan tekat untuk menjadi petarung membawa konsep tarung dan menang menang bukan menang dalam pengertian menyelesaikan berbagai ambatan baru kemudian kita pada satu titik tertentu siapa yang kemudian menjadi guru besar di proses ini karena saya lahir di daerah pertanian seperti kemarin saya belajar ternyata untuk panen padi pada saat saya masih kecil itu setahun hanya panen sekali berarti petani itu harus punya kemampuan menyimpan menggunakan dan tidak habis berarti ada manajemen yang luar biasa selain sulit menanamnya tapi juga jangan kemudian itu dihabiskan menyimpan menggunakan habis jadi proses manajemen mulai perencanaan pelaksanaan evaluasi kemarin dan kemudian mengambil manfaat dari itu maka menjadi satu proses yang harus diikuti dengan baik maka setiap titik kehidupan kami pertama pasti kemudian di lingkungan kami dulu kepedesaan kedua setelah masuk di sekolah mereka yang kemudian disiplin dan kemudian belajar dialah yang memenangkan di dalam proses itu kemudian setelah masuk lagi belajar lagi ternyata kelas itu hanya tidak belajar itu tidak di kelas tapi ada kelas besar namanya masyarakat saya aktif di organisasi jadi selain saya belajar di kelas klasikal tapi juga harus terjun di masyarakat melihat banyak di sekitar kita yang merasakan ketidakadilan di dalam proses itu maka one team press itu juga memberikan satu support kepada presiden Indonesia maju berdalat mandiri dan berkeperibadian itu artinya yang harus dibangun oleh pak presiden ini harus kita dukung itu adalah ada social justice disitu keadilan sosial itu menjadi basis pertama bakjangan kemudian kemakmuran kalau kemakmuran jadi disparitas dan konflik masyarakat luar biasa maka pak presiden kemudian ada program-program di pertanian di pekerja di sekolah di ibu hamil di semua nah ini yang kemudian temboknya pak presiden itu harus betul hebat berikan masyarakat presiden komandan yang baik tetapi kalau prajuritnya kemudian juga tidak baik maka pertempuran tidak dimenangkan maka ini satu tembok yang luar biasa ini perang semesta yang akan dibangun itu politik ekonomi sosial budaya ketertiban sosial ketertiban keamanan bahkan pertahanan dari negara lain ini kompleksitasnya sangat luar biasa maka sekali lagi yang pak presiden terus kemudian diteruskan dijabarkan dan di uji setiap saat oleh pak presiden setiap sekian bulan ada evaluasi terhadap tim ini kemudian sampai di bawah siapa yang ngontrol nanti di desa itu kemudian dan siapa yang akan ini dibuat tim yang bagus kemudian ada report ada check and balance nya dari kekubungan DPR pak presiden di lapangan tidak begini nah nasib kita juga melihat di lapangan perlu ada pembenahan seperti itu ini adalah revolusi komunikasi luar biasa ada di rapsen terhadap digital ekonomi kita luar biasa bahkan di rapsen digital itu hanya sebagai pendorong terhadap yang lain ada problem sosial problem kedokteran semua aspek jadi ini holistik sekali semua jadi satu tentang ini kalau menurut saya ke depan itu menjadi new cultural bukan saja new normal tapi new cultural ini kita hidup di mengerjakan sesuatu nanti di rumah nanti berdagang lewat di rumah barangnya di malang jawa timur tapi pembelinya di medan kemudian terus agennya yang menghubungkan kita disini ada ada pekerjaan baru yang dulu harus diangkut dengan truk disini dia sudah berubah ini new cultural maka sehebat hebatnya dengan yang baru itu tapi basisnya kebudayaan kita tidak bisa lepas dari kultural kita ya kita kalau tercerabut disitu kita terobat ngambingkan jadi barat tidak jelas jadi menjadi menjadi tidak berbasis dari budaya kita sehingga saya setuju kalau Indonesia ke depan itu Indonesia maju tapi basisnya tetap budaya kita ingat bagaimana konsep yang dikembangkan di Korea kita konsep yang dikembangkan di Jepang di Cina di India ini yang kemudian menjadi motor baru terhadap kesejahteraan justru yang di sebelah timur dunia ini Asia Timur ini dan Asia Selatan di India itu menjadi motor pergerak karena dia tetap lepas dari basis budaya boleh menjadi kaya raya tapi ketemu masih santun boleh dia hebat tapi mengapa harus teriak teriak jadi ini saya kira satu hal yang sangat bagus di dalam kehidupan baru saya setuju bukan menjadi new kalserol kalserol seperti apa ketemukan tentang kesejahteraan teknologi dan budaya kita ini Indonesia maju dan berbudaya karena saya menikmati kebudayaan terima kasih Sampai jumpa.